Sekelompok pemuda tergabung dalam komunitas muda abdi sosial di Kabupaten Jember membagikan takjil dan masker untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Upaya menekan sebaran wabah COVID-19 dengan melakukan sosialisasi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan terus dilakukan semua pihak termasuk oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam muda-mudi abdi sosial atau MAS. Sosialisasi protokol kesehatan dilakukan sekelompok pemuda MAS dalam bentuk kegiatan berbagi takjil dan masker di Bundaran Pasar Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Menurut Koordinator Muda Abdi Sosial, Ahmad Toharudin, kegiatan ini dilakukannya untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam memakai masker sebagai upaya mencegah sebaran COVID-19. Sebab wabah COVID-19 bisa diantisipasi jika masyarakat taat terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari di luar rumah. Kegiatan hari ini kami fokus bagi-bagi Al-Quran, bagi-bagi kurma, bagi-bagi masker, maupun konektor untuk kalangan perempuan, yang mana kegiatan ini melibatkan banyak anak muda yang ada di Kabupaten Jember, tepatnya di Pasar Umbul Sari. Kami selalu menekankan setiap kegiatan untuk menjaga protokol kesehatan, baik menjaga jarak, memakai masker, maupun selalu mencuci tangan di setiap kegiatan, dan kita selalu mengkamanyakan itu bahwa mencegah dan lebih baik daripada mengobati. Insya Allah ke depan kami yang bergabung dalam muda beli sosial ini akan terus melakukan kegiatan aksi sosial pasca Ramadan ini, terutama kami konsen di kegiatan keagamaan, yaitu khutmil Quran, yang mana khutmil Quran ini biasanya kami laksanakan satu bulan sekali dengan semangat ngereng mas'al Quran. Sosialisasi penegakan protokol kesehatan COVID-19 akan terus dilakukan pemuda emas sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 khususnya di Kabupaten Ciumber. Dari Umbul Sari, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.